Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Koma Elsa Maharani dari kelas 1B Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukannya Nah, sebelum saya dan kelompok saya menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia Hendaknya kita harus tahu definisi bahasa itu sendiri apa sih? Nah, bahasa adalah sistem nambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya Menurut kerida laksana Coko Kencono yang sejalan dengan Barber, bahasa itu sendiri merupakan lambang bunyi yang arbitrar yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri Nah, sekarang bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu? Nah, bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu, itu diurahkan oleh S. Takdir Ali Syahbana Bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa asing dan dialog yang begitu banyak Namun, bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa Melayu Sedangkan, sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia Nah, pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia ini dapat dikemukakan dengan rumpun matematika Yaitu BM plus BD plus BA Dimana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu Kemudian, diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing Sebelum kemerdekaan, sebagian besar daerah Nusantara telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing Sejak penjajahan Belanda, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah Di Bumi Putra, Jawa, bahasa Melayu tidak dijadikan bahasa pengantar Akan tetapi masih dijadikan sebagai mata pelajaran sebanyak 2 jam sekali dalam 1 minggu dimulai pada kelas 4 Nah, selain itu, ada pun beberapa faktor pendukung bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia Yaitu yang pertama, luasnya pemakaian bahasa Melayu Dilihat dari bahasa Melayu yang diterima karena bahasa Melayu ternyata sudah dipakai di abad ke-20 Sebagai bahasa perantara atau lingun prasca yang tidak hanya dipakai di Nusantara Tapi juga digunakan di sebagian besar daerah Asia Tenggara Nah, faktor yang kedua diterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra Faktor yang kedua ini, bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia karena banyak digunakan dalam hasil-hasil sastra Baik bahasa Melayu rendah maupun tinggi Rosadi mengungkapkan bahwa sejak abad ke-19 sudah banyak hasil-hasil sastra bahasa Melayu Yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera Hasil-hasil sastra itu kebanyakan ditulis dengan bahasa Melayu yang tinggi Nah, faktor yang ketiga yaitu penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran Faktor ketiga ini diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah telah digunakannya bahasa Melayu dalam surat kabar Nusantara Rosadi mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19 banyak surat kabar yang dicetak menggunakan bahasa Melayu Faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia adalah Yang pertama, letak geografis istimewa karena kediaman bangsa Melayu itu terletak di selat Melaka Yang menjadi lokasi perhubungan dan perdagangan yang sangat penting antara Barat dan Timur lingkungan Asia Tenggara Yang kedua, sifat bangsa Melayu yang berantau pelayar dan penjelajah pulau-pulau Yang ketiga, menjadi bahasa perhubungan bagi kekuasaan politik kerajaan-kerajaan Tidak kalah pentingnya, bangsa Melayu dijadikan sebagai alat pengembangan Islam yang dibawa oleh padagang ke seluruh kepulauan Dan pengembangan agama Kristen oleh Portugis serta orang-orang Eropa lainnya Dengan demikian, bahasa Melayu sebagai Ligua Praca sudah memenuhi fungsinya sebagai bahasa Indonesia Fungsi bahasa Indonesia Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kerudukannya Yaitu bahasa nasional Kerudukannya di atas bahasa daerah Hasil perumusan seminar politik bangsa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 Menegaskan bahwa dalam kerudukannya sebagai bahasa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai Lambang kebanggaan Lambang identitas Dan sebagai alat pembersatu berbagai suku bangsa Yang pertama, lambang kebanggaan Seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya satu bahasa Di antara berbagai daerah dengan etnis yang berbeda-beda Bahasa Indonesia juga membanggarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Dengan keluhurannya Bahasa Indonesia harus menjadi kebanggaan dengan cara Menjunjungnya, merealisasikannya, mempertahankannya, serta mengembangkannya Yang kedua, lambang identitas Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa Sehingga dengan kondisi ini Bahasa Indonesia berfungsi sebagai Lambang identitas Sebagai lambang identitas Bahasa Indonesia merupakan Lambang bangsa Indonesia Ini berarti Dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui Siapa kita Yaitu sifat, perangai, dan watak kita Sebagai bangsa Indonesia Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa Bahasa Indonesia merupakan alat yang memungkinkan Untuk menyatukan berbagai suku bangsa Dengan latar sosial dan bahasa dalam kebangsaan Indonesia Dengan demikian, bangsa Indonesia yang berbeda suku bangsa tersebut Bisa menyatukan cita-cita dan rasa dengan perantara bahasa Indonesia Oke, sedikit menambahkan yang terakhir Fungsinya Alat perhubungan antar budaya Dan antar daerah Jika bangsa kita tidak memiliki Bisa dibayangkan dalam Satu negara tidak memiliki satu bahasa Maka masalah utama yang muncul Adalah hambatan komunikasi Di antara suku bangsa Jadinya Sulit untuk berkomunikasi antara suku Dalam satu bangsa Jadinya Yang kedua Bahasa negara Adalah bahasa resmi Negara kesatuan Republik Indonesia Memiliki empat fungsi Jadinya Sebagai berikut Yalah Bahasa resmi kenegaraan Jadi seluruh kegiatan kenegaraan Dan penyelenggaraannya Harus menggunakan bahasa Indonesia Seperti acara kenegaraan Acara pidato kenegaraan Dan lain sebagainya Yang kedua Bahasa pengantar di dunia pendidikan Jadinya kegiatan seluruh Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan Baik dari sekolah Dasar Ataupun Perguruan tinggi Dan gunakan Bahasa Indonesia Sebagai bahasa pengantar Yang ketiga Alat perhubungan Pada tingkat Bahasa Indonesia Sebagai alat perhubungan Untuk kepentingan Perencanaan Dan pembangunan Serta kepentingan Pemerintah Dalam Perhubungan Yang sebagai Kerjasama Yang keempat Alat pengembangan Kebudayaan Dan IPTEC Yang mana Indonesia Kayakkan kebudayaan Yang sesuai Dengan sukunya Sehingga Kebudayaan itu Perlu Dikembangkan Dan dikomunikasikan Kepada Berbagai suku bangsa Jadinya Komunikasi Antara suku bangsa Dan satu Suku bangsa Lainnya Bisa dikomunikasikan Dengan satu bahasa Yaitu Bahasa Indonesia Dan yang terakhir Sebagai Kedudukan Bahasa Indonesia Pada dasarnya Dibedakan Atas dua Yang bertolak Dari sejarah Pertumbuhannya Yaitu Satu Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa nasional Kedudukannya Yang paling utama Dari bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Itu sendiri Hal tersebut Tersurat pada Ikrar Sumbah Pemuda Pada tanggal 28 Kebudayaan Itu perlu Dikembangkan Dan dikomunikasikan Kepada Berbagai suku Bangsa Jadinya Komunikasi Antara suku Bangsa Dan Satu Suku Bangsa Lainnya Bisa dikomunikasikan Dengan Satu bahasa Yaitu Bahasa Indonesia Dan yang terakhir Sebagai Kedudukan Bahasa Indonesia Pada dasarnya Dibedakan Atas dua Yang bertolak Dari sejarah Pertumbuhannya Yaitu Satu Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa nasional Kedudukannya Yang paling utama Dari bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Itu sendiri Hal tersebut Tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda Pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 Yang berbunyi Dalam Satu Kalimatnya Adalah Menjunjung Tinggi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Dan setelah Sumpah Pemuda Dalam Sebuah Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Yang diselenggarakan Di Jakarta Pada tanggal 25 Sampai tanggal 28 Februari Tahun 1975 Diantaranya Menegaskan bahwa Bahasa Indonesia Sebagai bahasa Jadinya Ditegaskan Pada tanggal 25 Sampai tanggal 28 Februari Tersebut Dan kedua Kedudukan bahasa Indonesia Dan sebagai Bahasa Negara Yang artinya Seiring dengan Hari Kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Dan besoknya 18 Agustus Tahun 1945 Diakui Dan disahkan Keberadaan Bahasa Indonesia Sebagai bahasa Negara Yang termasuk Pada Dalam Pasal 36 Undang-Undang Tahun 1945 Yang berbunyi Bahasa Negara Adalah Bahasa Indonesia Berarti Bahasa Indonesia Tidak Hanya Berkedudukan Sebagai Bahasa Tetapi Juga Termasuk Dalam Bahasa Negara Jadi Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Diembannya Dalam Persoalan Kehidupan Berbangsa Bukan Dalam Kehidupan Bernegara Demikian Juga Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara Diembannya Dalam Persoalan Kehidupan Bernegara Bukan Dalam Kehidupan Berbangsa Oke Demikian Urayan Dari Sejarah Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Di Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia Semoga Menjadi Referensi Dari Kelompok Kita Terima Kasih Selamat Selamat Selamat